Tengis istris pecah saat salah seorang wanita bertemu para tersangka sindikat narkoba antar provinsi yang merupakan keluarganya berada dalam mobil tahanan milik badan narkotika nasional dengan tangan di borgo. Dari hasil pengambangan petugas BNN menemukan 141 kilogram ganja asal Aceh yang diselunyikan dalam tanah di salah satu gudang kapur di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Para tersangka sengaja mencari lokasi terpecil guna mengelabui petugas. Motivasi utamanya adalah menghilangkan jejak supaya petugas dan masyarakat tidak mengetahui kalau di wilayah yang terpencil seperti ini ternyata dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkoba. Selain 141 kilogram ganja, petugas menitap barang bukti motor dan sejumlah ponsel. Pengembangan kasus terus dilaksakan petugas BNN guna memburu pemasok barang haram tersebut. Selanjutnya para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rasid, AINIS Waporkan.